Terus gue mau ngomongin tentang hijrah nih Waduh Kenapa ya hijrah itu Apakah emang harus hijrah itu Kalau kita harus ke Sandung dulu Setelah menjalani dakwah Baikers dakwah itu Sebelum dan sesudahnya apa yang udah lo dapetin Sampai sekarang ya Tenang Tenang, lebih tenang ya Karena banyak yang menunggu Kayak mana sih nih Rangka Asuf nih Itu dia Rangka Asuf ditunggu se Indonesia Sorry 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 Yang singkatannya sorry sobat garasi ya Widi sobat garasi Namanya emang sobat garasi disini Baru tau ya Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kita mengucapin Selamat hari Idul Alha Si Ibu 443 Hijriah Maaf lahir batin Maafin Kalau misalnya kita salah-salah kata Dan Selamat berkurban Bagi yang menjalankan Nah Oke Kita closing langsung Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sungguh pengalaman yang luar biasa Terima kasih Oh iya Oh iya Kita kedatangan tamu nih Hari ini Seperti biasa kita kedatangan tamu Tamu spesial Tamu spesial dia ini adalah temen gua waktu dulu Berapa tahun lalu ya 5 tahun lalu ya 5 tahun lalu lah Ya Masih struggling struggling nya Terus kita bertukar pikiran Tukar celana Karena kita lagi main bola Iya Pokoknya banyak dari lu gua Banyak Salah satu History gua Dalam hidup gua sih Terutama Itu adalah Yugo Aferro Apa kabar Pak Yugo Baik Alhamdulillah Sehat Ya Gua sebetulnya Gak 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 jago Untuk gua kayak gini Kayak gini ya Jadi minta tolong Jadi dulu aja yang ngomong ya Dan gue Gigo Iya Kegiatannya apa sekarang Basa-basi Oh iya basa-basi Kegiatannya sih lagi Ngapain ya Shooting Ya masih Masih shooting Alhamdulillah Masih ada Kesempatan dikasih shooting Masih ya Kita dengar-dengar nih ya job ya Apa tuh Ada Lagi yang mempelajari ilmu agama Waduh Waduh Pendekatan kelebih Ketuhan sekarang Amin amin Dulu jauh gitu ya Bener-bener Ya apa-apa nih Triggernya sampai ke sana Itu apa Triggernya ya Lebih kayak Sebenernya Simple sih ya Apa Capek gak sih Capek ya Gara-gara capek Maksudnya Capek gak sih Kalian Berjalan Di Ritme yang seperti itu Terus gitu Sampai kapan gitu kan Padahal kita selalu diingetin kan Emang seancur apa dulu Yugo Gak ancur Kenapa bisa ada capek Karena jalan di tempat Atau mundur Bukan jalan di tempat Lebih kayak Penasaran kayak Apa sih sebenarnya Kita dihidupkan itu Untuk apa sih Apa sih tujuan kita Gitu kan Lebih Apa ya Bahasanya lebih Kita dihidupkan Atau diciptakan di bumi Itu buat ngapain sih Masa aja buat senang-senang Masa buat Buat apa sih Masa buat ngeledekin orang terus Emang dulu suka ngeledekin 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 gitu kan Nah kan pas banget nih Kita bahas idul adha Sama Yugo Gimana idul adha Kita keringetan nih Udah Jalan kali ya Gimana Masih banyak Oh Udah ada di rumah Ada 2 jam lagi lah Kita masih 2 jam lagi ya Oke Gak bercanda Kita ngomongin tentang Idul adha Idul adha Berkurban gak Tahun ini Alhamdulillah Dapat kesempatan Tahun ini Alhamdulillah Kurban ini apa Perasaan 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 Kurban ini Banyak lah ya Bakar-bakar Nah bakar-bakarnya enggak Karena kebetulan Pasta idul adha Masih harus Kerja lagi Jadi Takbiran di tempat kerja Tempat kerja Masih syuting Oh cuma sholat doang Sholat doang Habis itu berangkat lagi Pulang Itu jam 10 malam Bangun pagi Sholat Terus berangkat lagi Langsung jalan Oh jadi gak ada hal halal Sama keluarga-keluarga Gak ada Gak dapat Gak dapat pembagian daging dong Dagingnya beda Daging sunat Oke Ini kita mau Ngebahas tentang Lebih basic lagi Sebelum kita Ngebahas tentang hijrah Sama utama kita Tuhan hijrah Masya Allah Berat Ampun Ampun maafin Kalau menurut lo Apa sih guna Agama itu Bagi manusia Gunanya Kan kita punya beberapa perspektif Yang berbeda-beda Tentang sesuatu hal Kita bakal sharing sih Maksudnya dalam arti Gak ada yang benar Gak ada yang salah disini Menurut lo Menurut gue Menurut dilantar Kita beda-beda Menurut gue Agama itu Dalam kehidupan Ya Modal untuk hidup sih Oke Kenapa bisa modal untuk hidup Kita hidup Tidak beragama Cuma modal baik Sama orang aja Itu salah sih Mohon maaf Mohon maaf Ini menurut saya Ini pandangan masing-masing Mungkin ada orang yang pandangan Yang penting gue gak jahat sama orang Gue baik Itu gak cukup Itu gak cukup Balik lagi Ya kalau mempelajari Makanya kan Gue penasaran Bukan penasaran Lebih kayak Apa ya Yang kayak Gue harus tahu Gue hidup tuh ngapain Ya ternyata Basic kita dihidupkan Adalah kan untuk beribadah Iya Yang saya pelajari Yang saya dapet Yang saya sharing sama orang Itu Terus Bertanya lagi kan Kenapa harus beribadah Apa segala macem Blablabla Ya Memang Allah menciptakannya Untuk beribadah Bahkan kita Lebih Disebut Makhluk yang Mulia Dikasih akal Dikasih nafsu Bahkan malaikat aja Gak punya pilihan kan Malaikat harus Ya udah Harus beribadah sama Allah Harus tunduk Udah Gak boleh gak apa-apain Dan punya tugasnya Sementara kita manusia Dikasih pilihan Dikasih nafsu Kita boleh jahat Boleh baik Gitu loh Gitu Jadi Jadi emang fondasinya ya Ya fondasinya Kalau gak ada agama Modal baik doang Bener Gini deh Aku pernah denger Obrolan atau sharing-sharingnya Orang Kalau Kita modal baik doang Atau gini deh Sholat Sholatnya rajin Kita mulai sholat dari umur berapa sih Dari kecil Dari kecil Diajarkan Gak dari nol kan Gak dari baik Kita sholat kan Paling dari umur 7 tahun 8 tahun Atau 10 tahun Bahkan 12an Terus nanti Kalau kita meninggal Kita timbang Masa Ini sih Gak worth lah Menurut gue sih Gak worth ya Dengan ibadah yang kita lakukan Selama cuman Berapa 10 tahun sih Jatuh umur kita 60-70 tahun 60-70 sekarang ya Dan gak mungkin kita Bener-bener 70 tahun ibadah terus Gak worth kan Ada fase-fasenya juga Ada fase Mungkin ngalah Gak worth aja Pas ditimbang Oh iya sholat terus Atau gak worth sih Jadi Gitu loh Jadi Balik lagi Agama adalah modal Soal masuk Neraka atau surga Yang kita cari Akhirnya nanti Setelah kita belajar Yang kita cari Ternyata bukan ibadah doang Tapi Kita berusaha Merayu Allah Supaya Allah Ngasih ridonya Intinya Kejarlah duniamu Untuk akhiratmu Betul Kejarlah Akhirat dunia ngikutin Oh gitu Kebalik ya Kebalik Kebalik Jadi Kalau kata simple gini Allah itu Punya janji yang pasti Gak mungkin ingkar Bener gak sih Setuju Bener Yang Allah janjiin rejeki Jodoh Maut Ya umur lah Itu udah pasti Allah udah kasih kepastian Kita matinya kapan Allah kasih rejekinya Udah pasti Allah ngasih Jodoh Jodohnya juga pasti Yang gak pasti Ini ada dua Surga atau neraka Tapi yang kita kejar apa Kita kejar jodoh Kita kejar rejeki Kita kejar Apa Berusaha sehat Minum ini Apa segala macem Olahraga segila mungkin Blablabla Yang kita kejar itu Bener itu manusia Aku pun melakukan seperti itu Gua pun melakukan seperti itu Padahal gol Gua lupa Untuk kejar Surganya Ridonya Allah Gua lupa Gitu Nah makanya Cara gua untuk paham Kesitu apa nih Agama Kalau gua gak paham agama Ya gua mungkin Ya udahlah Yang penting gua baik sama orang Gua mati dikubur Udah Kata siapa Mati udah Baik aja gak cukup Ada Bertanggung jawaban Apa yang kita lakukan Kayak kita nginjek kaki orang aja Nanti mungkin disana Dia suruh bertanggung jawab Atas itu Bener lagi Itu Ini sih sharing ya Bukannya aku seolah tau Demi Allah Emang bener Enggak ada yang salah Enggak ada bener sih Jadi kalau yang gua harap Sumpulan tuh Agama menurut Hugo Adalah Jembatan Pedoman Mandasi Betul Arahan Arahan Batasan juga Iman Ya Karena di Al-Quran pun Semua apa yang kita lakukan Di dunia ini tuh Sudah ada Ah itu setuju Mau kita masuk kamar mandi Keluar kamar mandi Kita mau tidur Bahkan di Al-Quran itu 80% sudah benar Sudah nyata Sudah ada buktinya Sisa 20 yang belum Nah 20 itu Ya hal-hal yang kayak Surga, neraka Kiamat Ya Itu kan Sisanya seperti itu Nah Kalau kita mau tau itu Ya kita harus Selesai dulu Hidup di dunia Bener sih Setuju Setuju Jadi Hugo sendiri Belajar agama yang Lebih dekat lagi Lebih dalam lagi Itu udah berapa lama Sebenarnya Dari kecil itu Memang sudah dibiasakan Pernah gak sih Kita momen Masih kecil itu Kayak Wah ngaji Ngaji bareng Terus dibiasakan Dan TK pun diarahkan Sama orang tua itu TK Islam Yang Keluar doa Masuk kamar mandi doa Mau makan doa Mau tidur doa Semua segala macam doa Dari TK memang sudah ditanamkan Seperti itu Sama orang tua Tapi makin bertambahnya umur Makin bertambahnya umur Sama orang yang berbeda Makin banyak orang Ada beberapa filter Kita yang menjadikan Kadang Hugo harus belok dulu Kadang Hugo harus bisa maju Setiap awal Itu balik lagi sih Karena Yang Tuhan pernah bilang Tuhan itu udah menakdirkan jodoh Rejeki Nanti kita ketemunya Mas siapa Segala macam Itu kan sudah terekam Di awal kita Ruh itu di setiup Itu udah dilihatin Secara proyektor Nanti lu bakal kesini Nanti lu bakal kena kesandung dulu Nanti lu bakal ada masalah ini Nanti aku bahagia kayak gini Itu semuanya udah ada Sudah ada Sampai nanti kita selesai pun Sudah ada Endingnya udah ada Jadi secara kalau misalkan Di bidang kita nih Ke aktoran Udah ada skenario Betul Tapi sekarang tinggal si aktor yang ini Menjalankan Jadi udah ada direktornya Karena kita balik lagi Kita dikasih kebebasan Sama Allah Bahwa Saya hidupkan Kamu boleh milih Nih kamu udah ada cerita yang seperti ini Kamu boleh milih Karena setiap jalan yang kita tempuh Pasti punya ending yang berbeda Istiqomah ya Itu dia Yang susah Nah itulah alasannya Kenapa manusia atau makhluk yang sempurna Karena mereka punya akal Dan punya nafsu Bisa memilih Kalau malaikat Segala macam Kan udah harus tugasnya masing-masing Sudah ada Yang ini Ikut kajiannya itu Dakwa anak muda ya Ya jadi aku Ikut dan gabung Di Baikers Da'wah Sama Ustaz Alvi ya Sama Ustaz Alvi Ustaz Maafin Ustaz kalau banyak salah Gimana sih Dakwa muda Bareng derby Derby sekarang lagi di Singapur Ya Ustaz derby Gimana Kalau dakwa muda itu Apa aja sih kegiatannya Oh di Bikers da'wah Banyak kegiatannya Bikers da'wah ya Bikers da'wah ya Bikers motor Jadi awalnya Ustaz cerita Gimana sih Pembentukan ini Apa segala macam Ustaz tuh Tadinya biker Tapi ternyata Ustaz dikasih S itu Karena Ustaz gak Apa ya istilahnya Ya bareng-bareng kita gitu Kita harus bareng-bareng gitu Untuk Menuju Itu Mencari ridhonya Allah Itu jadi harus bareng-bareng Makanya Ustaz tambahin S Katanya jadi bikers da'wah Jadi Kenapa Bikers Karena Mau nijini Ustaz Jadi so tau Jelasin Karena Ustaz suka motor Gitu loh Dan Ustaz suka motor Ustaz memulai dari Yang deket dulu Sama Ustaz Karena Ustaz suka motor Ya lewat bikers Jadi Sambil bikers Berdakwa Lingkungan dulu Ya lingkungan terdekat Terdekat dulu Terus gue mau ngomongin tentang hijrah nih Kenapa ya hijrah itu Apakah emang harus hijrah itu Kalau kita harus kesandung dulu Enggak Enggak juga ya Enggak Enggak Karena ada beberapa temen gue juga Dia Rata-rata Masalah dulu Baru deh hijrah Rata-rata Seperti itu Betul Mungkin gak sih Cara panggilannya begitu Untuk Mungkin Gue pernah denger Lebih kayak Hidayah itu Ada yang datang sendiri Ada yang harus dijemput Oke Pernah denger kayak gitu Ada yang dijemput Ada yang datang sendiri Benar Untuk mendapatkan itu Yaudah kita gak usah Nungguin Yaudah kita jemput aja Kenapa enggak Itu sih Lebih kayak Apa ya Panggilan Panggilan hati Macem-macem sih Ada juga temen gue Yang tadi yang nonis Gara-gara denger azan Terus ada juga Ada yang karena Dua pengalaman Karena wudhu Ada Terus ada juga yang mimpi Mimpi juga ada tuh Tiba-tiba Kakeknya datang Masih tau Terus berubah deh Dia jadi Bisa baca al-fateha Gitu-gitu Ada juga macam-macam sih Tapi balik lagi sih Itu dari Allah SWT sendiri sih Yang kasih Oke kamu bakal Dikasih hidayah Atau enggaknya Gitu kan Lebih ini Kayak Allah itu Bagaimana kita berpersangkanya Sama Allah Kalau kita bilang Wah Allah jauh nih Allah jahat Yaudah Allah kasih tunjukin Yaudah Tapi kalau Allah baik banget Makanya kan Kita selalu kayak Wah Allah baik banget Bersyukur Wah Allah baik banget Kalau bukan karena Allah Ini gak mungkin Gini-gini Jadi lebih kayak gitu Iya bener lagi Setelah menjalani dakwah Baikers dakwah itu Sebelum dan sesudahnya Apa yang udah lo dapetin Sampai sekarang ya Tenang Tenang Lebih tenang ya Lebih tenang Lebih kayak Bukan Iya pasrah Tapi lebih kayak Apapun yang terjadi Gue yakin Ini Allah maunya Seperti Dan harus doktrin Walaupun Walaupun orang bilang Enggak ini kan Karena kebetulan Terserah orang Mau beranggap Kenapa Pokoknya Gue mau keras hati Dengan Ini Allah yang gerakin Ini karena Allah Ini karena Allah Karena Allah Karena ya Pengen dapet Positive thinkingnya Untuk Allah Karena kalau dibilang Kita gak tau Bentuknya seperti apa Segala macem Tapi kita punya Punya Rasa percaya Seperti itu Nah Yaudah Jadi kayak Pengen gitu aja Pengen untuk diri sendiri Lebih gak mikir Hal-hal kan Kebanyak yang kita Pertingkinin Sesuatu yang belum terjadi Gitu ya Kayak gitu Lebih tenang aja Ngejalaninnya Contoh kecil Gini deh Dulu Itu selalu berharap Sama manusia Ya walaupun Sekarang masih Tapi kadang Suka astagfirullahaladzim Kok berharapnya Sama manusia Sementara Yang dikasih Allah Sementara Allah ngasih tuh Semuanya Yang kita butuh Ternyata berharap Sama manusia Salah ya Ternyata salah Jadi Kenapa saya bilang Lebih tenang Jadi dulu tuh berharap Sama manusia Kerjaan Apa segala macam Berharapnya Sama manusia Kayak Wah Semoga Gini ya Semoga gini ya Terus Setelah Ketemu sama Ustadz Afi Dikasih Masukan Sedikit Bahwa Berharapnya tuh Jangan sama manusia Kita sama manusia Silaturahmi aja Kayak sekarang Gue dateng kesini Gue gak berharap apa-apa Gue cuman Silaturahmi Gue Temen lama Sama Azov Udah Lama banget Gak ketemu Pengen ngobrol Pengen silaturahmi Nah Dari situ kan Kita gak tau Akan ada apa Siapa tau ada rejeki Dan rejeki itu Bukan cuman uang Sehat Masih bisa Silaturahmi Masih bisa ngobrol Apa segala macem Bener Setuju sih Menyambung silaturahmi itu Penting Penting Bakal Bisa nyambungkan rejeki Wah Rejeki Umur Bahkan ada ceritanya Sampai ada yang Panjang umur Iya Iya Boleh kali diceritain Ini cerita ini Cerita jaman dulu Mungkin cerita Cerita apa ya Pokoknya jaman nabi Cerita jaman nabi Kayak Dia harusnya Meninggal Beberapa hari lagi Malaikat sudah bersiap Untuk Cabut nyawanya Dan dia gak tau ya Dikasih perasaan apa Itu dia silaturahmi ke orang Dan dia sumbangan setengah Dari seluruh hartanya Untuk orang-orang Sehingga cerita Dia tidak jadi Di eksekusi hari itu Oh gitu Iya Ada ceritanya Dan akhirnya Bahkan nabi Kalau gak salah bertanya Loh kenapa gak jadi Kemarin ketemu Katanya mau cabut nyawa Si ini Si Fulan gitu kan Kenapa gak jadi Iya gak jadi Dia habis Selaturahmi dan Mesedekahkan setengah Hartanya Berarti Kalau kita lihat Dari jaman sekarang Siapa sih yang mau Setengah hartanya Setengah harta kan semua Dari harga mobil Harga rumah Lo kumpulin jadi satu Setengahnya lo kasih Siapa sih Yang tergerak hatinya Kalau bukan karena Allah Balik lagi kan Bener Itu Menyambung silaturahmi itu penting Silaturahmi Nah untuk Baikers da'wah sendiri Itu udah lama ya Baikers da'wah sudah Kemarin tuh baru Anniversary yang ke Tiga Tiga tahun Sudah tiga tahun Banyak anggotanya Wow lumayan Banyak 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 Caratnya pake motor Enggak Nio boleh Apapun 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 Boleh Bisa Bisa Gak harus ada motor Yang penting Berarti Nina bisa ikut Nina bisa Bikers da'wah Bisa jadi Sweeper Bisa kita nunggu Banget Nina nih Oh iya Bersi-bersi Bersi-bersi Jalanin Nina yang Yang ini Yang buka jalan Yang gitu Yang buka jalan Kayak Pathwall gitu Jadi jalan lega Kita gak bilang Tuhan magic sini Sudah tiga tahunan Tiga tahunan Agendanya Boleh tahu gak Kalau da'wah bikers itu Agendanya Ngapain? Agendanya ada Ngaji Baca ikro Baca ikro Quran Kaji kitab Terus ada Namanya Submori Subuhan morning ride Terus ada Kita juga silaturahmi Lewat bola Mini soccer Panah Renang Berkuda Gitu sih Terus ada Kopdar 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 itu Kopi darat ya Ngobrol-ngobrol Ketemu ya silaturahmi Silaturahmi Betul Biasanya riding terjauh kemana? Kalau aku tuh Lebih Hampir belum pernah Ridingnya Yang jauh Aku tuh Biasanya ridingnya Kayak kopdar gitu Misalnya ketemu di Di tikum Terus nanti Kita kumpul lagi Di basecamp Ngobrol-ngobrol gitu Tikum? Di tikumpul Oh jadi kumpul Di mana? Tikumnya? Tikumnya di daerah Pati Unus Bukan anak motor Basecampnya di? Basecampnya di Bukan di Amper Ini Motor Village Penjataan Motor Village itu Tadinya untuk Kopdar itu Kopdar Jadi kayak Ada ngobrol-ngobrol Biasanya ada disitu Beberapa kali Jadi pindah-pindah Basecamp itu Di Green 3 Pejaten Pejaten Pilihan coffee Pejaten Pilihan coffee Pilihan coffee Seru sih Seru sih Kalau ustadz Jauh-jauh Garut Kemarin baru ke Garut Garut Kemana-kemana Ustaz Keliling Dia pasti keliling Itu dakwah Untuk menuju Ke anak-anak muda Di Indonesia Siapa lagi Selain juga Yang bisa Banyak Ada Bang Eko Mulyadi Oh Eko Bang Eko Mulyadi Terus Disitu Ada Siapa ya Abizar 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 Anaknya Ustaz Almarhum Oh iya Ada Abizar Banyak Banyak ya Yusuf Hardika Megane Oh Megane juga Megane juga Masya Allah Megane Hebat 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 Sebentar lagi Ini Ada yang Mas orang Gazov Kata ya Insya Allah Amin Mau Meramaikan Gak Motor Gak ada motor Udah dijual Kebetulan Enggak Syaratnya Gak harus punya motor Kan kita Disana bisa Bonceng Yang penting Niat Kalau Satu bilang Misalnya Gue lagi dimana Sat jauh Gak ada masalah Jauh Gak ada Semua niat Mau atau enggak Bener sih Apa aja niat Semua tuh niat Bukannya ini Berarti kalau udah bilang Gini Berarti udah gak niat Insya Allah Amin Kita doakan ya Kita doakan Semoga Karena banyak yang menunggu Kayak mana sih nih Rangga Asuf nih Itu dia Rangga Asuf Ditunggu se-Indonesia Jadi kesibukannya apa Mas Rangga Gimana Ibukin diri Langsung speechless Bingung mau jawabnya Insya Allah Ntar Kalau Allah menghendaki Gue ikutan Ikut Submori Submori Subuhan Sambil Subuhan itu ada kultum Gitu-gitu Kajian gitu-gitu Ya Oke Kayak di Masjid Masjid Oh ya Dimana itu Menteng Yang gede kan Bener gak sih Besar Mencintutmu dia besar Betul Gue pernah waktu itu Tarawai disana Ketemu beliau Eh gak sih Bener gak sih Yang penengah Aiman Oh enggak Oh Oh berarti salah orang Udah ganti Udah ganti ya Udah ganti Udah ganti Ini obrolannya berat Saya gerak Emang gak ada Gak ada rencana Buat Turing ke Mekah Madinah Mungkin Naik motor Mungkin ada Tapi Mungkin ada obrolan Gak itu Tapi Pernah sentias Kayaknya Sulit Susah ya Susah pasti Kan kita akan membawa orang banyak Misalnya gitu kan Berapa motor Sepuluh motor aja Atau Ini pasti sulit Birokrasinya Apa segala macam Masih sulit banget Untuk lewatin Negara-negaranya Untuk sampai ke sana Gitu Backpack run Atau gini Kayak AW Jalan Turing Kayak ke gunung Terus di Mushollah sana Dibagusin Ntar Turing lagi Gitu-gitu Ustaz ada itu Jadi kayak Baikas da'wah itu kan Siapa aja Boleh gitu kan Dari daerah mana aja Boleh Nah Ustaz sekarang lagi Menyambangi Baikas da'wah Garut Sampai ada yang di Lombok Bahkan waktu yang ada perwakilan Lombok Ada yang dateng Kesini Akhirnya Undang Ustaz ke sana Ke Lombok Udah Gimana sih caranya Untuk menarik Masa di daerah itu Gimana Dakwah Melalui sosial media Diumumkan Kita tuh Bukan Kayak gimana ya Kalau dibilang Gimana menariknya Kita gak Gak sengaja Kayak Ayo 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 Engga Kita berkegiatan Yang Positif Kita berkegiatan sesuai Yang memang Sudah ada Orang liat di social media Mau gabung Silahkan Oh gitu Pendirinya emang Alfi Ustaz Alfi Iya Pendirinya Ustaz Alfi Ustaz Alfi Udah ada aku Anak muda Positif Tapi ada ceweknya Membernya ada ceweknya Kebetulan sampai sekarang belum Kalau cewek Aku kurang tahu ya Itu Kayaknya ada deh Umi atau gimana Tapi rata-rata Bayangkan cowok semua Rata-rata Si Nina mau ikut katanya Balik lagi Ini emang pertanyaan dia Nina cewek cowok sih Sejenis Umbi-umbian Umbi-umbian Oh Nina yang di stack itu ya Iya di stack Dicangkap dulu Dicangkap Dimana-mana ya Dimana-mana tuh Kalau ada Nina Pasti kita langsung ke Distract untuk bahas dia Iya Karena dia ada Ada low attraction-nya gitu Iya Enggak kita gak ngomongin Tapi kan lo maaf-maaf Kita gak ngomongin Nina Kan sama Nina banyak ya Iya Bener Nina Dobrev Jauh ya Atau dari Rusia gitu Nina Molotov Nah itu yang mana ya Ada gak Instagram Ada lagi sih ini Ruski ya Kenapa bahas Kenapa bahas itu jadinya Kenapa bahas Nina Can you speak Ruski Ini kita sampai ini kan Sampai subuhan kan Iya Ya maaf Kita musuh mori Bukan Langsung Alhamdulillah Sepatu Assalamualaikum 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 Bukan mori Maaf Masih ada wudu Masih ada wudu Masih ada wudu Buat subuhin nanti Masih ada wudu Sama juga ya Oke guys Welcome back Welcome back Welcome back with me Welcome back Sama Agra Dergentara Sorry 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 Yang singkatannya sorry Sobat garasi ya Widi Sobat garasi sorry Namanya emang Sobat garasi disini Lu baru tau ya Baru baru Salah aku juga baru tau Aduh nyitain tadi Gak gitu dong Gak gitu Jadi disini lagi ngomongin apa nih Mas Azov Mas Yugo Aveiro Dan Mbak Dila Dila Bondan Bondan Ngomongin apa Kita tadi lagi ngomongin Aga Ngomongin lo Gue sering tau dia ngomongin Bener Sumpah Aga tuh bisa dipercaya gak sih Gitu ya Aga tuh bisa dipercaya gak sih Kita ngomongin Tadi Dari katanya lagi sakit ya guys Siapa yang ngomong Yang ngomong kayak gitu Berarti nyumpain gue sakit Udah jangan Gak boleh ya Gak boleh ya Sebagai Sama muslim tuh harus mendoakan yang baik Baik Betul Kita doain aja kamu sehat Semoga kamu kaya raya Karena doa itu berbalik buat kita Belan begitu betul Yugo Aveiro Betul Jadi dia udah lama jadi ustad Wah belum dong Berat pak Oh belum Cerain Ini ngomongin apa sebenernya Baikers da'wah Baikers da'wah Baikers da'wah Hijrah Wah keren Kebetulan saya salah satu anggota disana Hmm Tapi belum Sama Alfiyevandi Ya sama ustad Alfiyevandi Itu Sahabat saya jaman Woi Apa itu Pegel pegel Cuman kerja pegel 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 Temen waktu lagi ngurut ngurut ya Iya punggal punggal Wah Gimana apa Waktu ngurut Mijet mijet Oh iya Kan kerja keras kita capek Pegel pegel Emang biasanya mijet dimana gak Hah Sini Ada langganan tukang ngurut Ada Panggil ke rumah Mak irit Oke kisah sudah sejak Membiasanya Masalah pijet Pijetnya ya Kita ngomongin Biasa Kalau laki-laki dikasih kesempatan ngobrol lama begitu Makanya kita sering Langsung main PS aja mendingan Betul Main FIFA ya Langsung di alihkan kesananya Karena kalau udah ngobrol lama Ya gitu lah Oke juga Fero sebagai yang sudah hijrah Amin amin Insya Allah ya Apa sih pengalaman menarik lo tentang hijrah gitu Atau kalau dari hijrah itu lo bisa mendawahi cewek-cewek Oh bukan Akhir dapat cewek banyak gitu Enggak dong Oh enggak gitu ya Tadi salah gunakan gitu Iya enggak gitu dong Apa tuh apa Apa tuh apa kira-kira pengalaman menarik Mungkin lo ketemu-ketemu orang yang sama Di tempat apa ya Kayak misalnya gue pernah ketemu Alvi Alvi deh contohnya Gue ketemu Alvi di masjid Masjid yang random Tiba-tiba ketemu di depan-depanan Tentet Tentet Tentetapan 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 Langsung muncul lagu Teng deng 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 Frame read Teng deng 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 Sama-sama anak frame read Halo Nagita Savina Ibunya Halo Boleh di calling lagi Iya Masih ada kan frame read Masih 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 Frame read Keren Semua keren Kalau dulu gue gitu Tentetapan 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 Hadap-hadapan sama Alvi Di gerbang pintu masjid Tentetap Dia udah pake baju ini kan Baju ya biasalah Panjang gitu Gamis Agak Alvi Masih Masya Allah Pelukan disitu Cerita dia disitu Panjang tuh Sama Alvi Akhirnya gue didawahi juga disitu Sama dia Apa isi dakwahnya? Lebih ke Lu udah nikah belum? Belum Nikah Itu pertama Alvi Kenapa? Dengan menikah Lu menjadi laki-laki sejati Kenapa? Lu akan merasakan bagaimana bertanggung jawab Kepada Seseorang Apalagi lu punya anak nanti Berarti sekarang gue belum laki-laki? Belum Bener Saya juga belum Agak Azob udah? Belum 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 Mungkin itu Kiasaan Belum laki-laki sejati itu Belum Belum bertanggung jawab Tapi kita mungkin sudah bertanggung jawab ya Sama orang tua kita Sama keluarga kita Belajarlah Belajar Nanti dikit-dikit buat berkeluarga Begitu Gimana? Lu ada pengalaman Apa yang menarik dalam hijrah lu nih? Atau ada Kayak lo dapet hidayah-hidayah yang Dimimpiin atau apa? Kalo sampe situ sih belum ya? Lebih kayak gini ada Jadi gue tuh Sangat ngefans dan gue tuh Apa Sering mengikuti Ceramahnya di YouTube di Instagram itu sama Ustadz Abdul Somad Suka banget Suka banget gitu kan Ikuti Penyampaian itu Ringan Ringan Terus Tegas Ringan Tegas Tapi Fun Gampang gitu Gampang diterima Gampang diterima Betul Kayak gak menggurui Ya Terus ada Ada momen-momen Intermezzo nya juga Jadi kayak Enak aja gitu Terimanya Terus Ada suatu waktu Wah udah ngefans banget Tapi gak bilang ke Ustadz gitu kan Walaupun Ustadz kenal Oh ngefans banget Gini-gini Tiba-tiba Memang udah rezekinya Ya Allah udah tentuin Di rumah Di rumah Tiba-tiba Gue Ke rumah Nah apa Ustadz Mau ini Mau Riding Gitu Bangnya kok yang ngabarin Terus kayak Ah gak enak lah gue Orang itu acara Acara Ustadz gitu kan Karena kan kalo kita gak diundang Kita dateng kan itu kayak Dimana gitu kan Etikanya Enggak Eh justru Ustadz Alfi bilang Ajak Hugo Kata gitu Udah Saya berangkat Sampai sana Ustadz Ablu Somat Udah selesai Dari panggung Udah di ruangan Ini udah di ruangan Tempat nunggunya gitu Akhirnya Ustadz Alfi yang masuk Ustadz Alfi masuk Masuk ngobrol segala macam Keluar Udah itu Kita mau makan Tiba-tiba Oh Ustadz udah mau riding Gitu kan Ustadz udah mau riding Belum sempet makan Kita baru mau makan Akhirnya kita riding Ngiringin Ustadz Ablu Somat Wah udah happy banget kayak Jarak itu cuma berapa ya Jarak 10 meter lah Bisa sedeket itu ya Iya jarak 10 meter Ustadz bawa Vespa Terus gue naik motor Kayak wah gila gue bisa sedeket ini Gue liat ini Liat apa Sosok yang Selama ini gue liat di Youtube Gue dengerin Ada bawa apa Nilai-nilai Bahkan ada yang Merubah pandangan Gitu kan Ih deket banget Udah sampai situ aja udah happy Tiba-tiba Sampai di Masjid 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 apa Masjid apa Ya Masjid Cudmu 3 Kalau gak salah Atau Masjid Masjid Arfa Lupa Di daerah Menteng Parkir disitu Ustadz Ablu Somat Memang mau ceramah Kalau gak salah disitu Terus kita kayak Ini Ustadz ayah Mau foto Mau foto gitu kan Kita nunggu di luar Kita nunggu di luar Tiba-tiba Tiba-tiba Ternyata Kita Rombongan Baikers Da'wah Itu ditunggu Ternyata Ya udah masuk Ya udah akhirnya Bertemu Sempet foto bareng Sempet Obrol juga Sedikit Ya udah gitu Jadi kayak Wah gila ya Ternyata Gue bisa ketemu ya Sama sosok ini Masjid Ya gitu sih Pengalaman-pengalaman Orangnya gimana?